Nyalakan soldering station T420D bagian mencolok di tengah adalah tampilan standby real-time T420D dirancang dengan layar IPS yang sudut pandangnya mencapai 178 derajat yang berarti di sudut pandang manapun, baik itu sudut ini atau sudut itu keduanya tersedia untuk Anda menikmati interface yang terang dan alami selain itu ada juga fungsi peringatan warna hijau berarti dalam keadaan standby dan merah berarti dalam keadaan memanaskan didukung oleh sudut pandang 178 derajat yang luas dedikasi untuk soldering presisi fokus pada setiap detail terdapat banyak icon kecil dan tampilan data izinkan saya memperkenalkannya satu persatu di sisi sebelah kiri adalah logo merek AC di tengah berarti kami menggunakan pasokan arus bolak-balik stasiun utama digerakkan oleh transformator cincin daya tinggi dan frekuensi masukan dan keluarannya adalah 50 Hz AC selain tahan gangguan anti-statis dan memiliki kebocoran flux yang lebih rendah namun juga stabil dan memiliki daya yang cukup di sisi kanan adalah versi sistem ketika ada fungsi baru atau dioptimalkan pemberitahuan akan diberikan ke pengguna melalui pembaruan jarak jauh nomor versi disini dapat membantu pengguna mengetahui versi firmware saat ini yang digunakan jika ada versi baru dirilis hubungkan ke platform Aixun dan akan diperbarui secara otomatis ke versi terbaru kemudian di sebelah kanan adalah tampilan suhu dua interface di bawahnya menunjukkan parameter pegangan di kedua sisi di kiri atas adalah unit suhu L merujuk pada saluran kiri dan R berarti saluran kanan tekan tombol kiri atau kanan untuk beralih saluran L atau R bingkai merah berarti saluran saat ini terpilih dan Anda dapat mengatur parameter disini di sisi kanan adalah model pegangan T420D mendukung 3 pegangan yaitu T115, T420, T245 stasiun ini dapat mengenali dan menampilkan model pegangan secara otomatis di sisi kiri di bawah adalah target suhu ketika pegangan sedang dipanaskan target suhu menunjukkan suhu pemanasan yang dituju pada pegangan ketika mencapai suhu target akan berhenti memanaskan dan tetap pada suhu target icon di sebelah kanan berubah menjadi pegangan tunggal teks menunjukkan memanaskan letakkan pegangan pemanas kembali ke holder atau penopangnya pegangan akan segera masuk ke mode standby ketika mencapai suhu standby yang ditargetkan pegangan akan berhenti mendingin dan tetap pada suhu target tidak hanya menghemat energi tetapi juga memperpanjang umur pemakaian ketika pegangan masuk ke mode standby icon di sisi kanan menunjukkan bahwa pegangan dimasukkan ke dalam holder teks menunjukkan dormeng di bagian bawah ada tampilan suhu pintasan 3 saluran pengguna dapat mengatur 3 suhu umum sesuai dengan kebutuhan mereka selama operasi anda dapat dengan cepat beralih suhu dengan menekan 3 tombol CH1, CH2, dan CH3 tekan CH1 untuk memilih suhu pintasan pertama CH2 untuk memilih yang kedua dan CH3 untuk memilih yang ketiga selain itu kita dapat menyesuaikan suhu pemanasan sesuai kebutuhan tekan tombol naik atau turun untuk mengatur suhu pemanasan dalam satuan 5 derajat celcius tombol naik mengacu pada tambah tombol turun mengacu pada kurang suhu pemanasan dapat diatur antara 90 hingga 450 derajat celcius di atas tampilan suhu pintasan adalah penunjuk daya yang menampilkan daya stasiun secara real time T420D memiliki sistem soldering baru berkecepatan tinggi dengan efisien tinggi memungkinkan pemanasan cepat dan pengendalian suhu cerdas misalnya ketika stasiun memasuki keadaan memanaskan dari standby daya akan naik dengan cepat ketika mencapai suhu target dengan kecepatan tercepat suhu menjadi konstan dan daya menurun saat melakukan soldering daya akan disesuaikan secara otomatis sesuai dengan ukuran area soldering di video berikutnya kami akan menggunakan kurva untuk menggambarkan sistem soldering efisiensi tinggi baru dari T420D terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!